Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa surat yang diterangkan keutamaannya dalam sebuah hadis Yaitu surat Al-Baqarah, Ali Imran, Sofat, Yasin, dan surah-surah yang menyebutkan Ihwal Ali Imran Sahabat yang berbahagia Keutamaan membaca surah Yasin tersebut ditegaskan dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud sebagai berikut Barang siapa membaca surah Yasin dan Sofat di malam Jumat, Allah mengabulkan permintaannya Hadis riwayat Abu Daud dari Al-Habr Al-Manawi menegaskan bahwa hadis ini tergolong hadis yang sandannya terputus Berikut ini bunyi statement Al-Manawi dalam kitabnya yang fenomenal Yaitu Faidul Qadir, komentar atas kitab Al-Jami As-Sogir Yang artinya Ketahuilah bahwa yang terlintas di pikiran banyak orang Bahwa tidak ada bacaan yang dianjurkan di malam Jumat kecuali surah Al-Kahpi Membacanya sudah menjadi amaliah di beberapa surau dan madrasah Anggapan tidak benar Sesungguhnya terdapat beberapa hadis tentang anjuran membaca surah selain Al-Kahpi di malam dan hari Jumat Di antaranya hadis riwayat Al-Taymi dalam kitab Al-Tagrib Barang siapa membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran Di malam Jumat ia mendapat bahala sebesar sesuatu di antara bumi ketujuh dan langit ketujuh Ini adalah hadis yang aneh dan sangat lemah Dan hadis Imam Abu Daud dari Al-Habr Barang siapa membaca surah Yasin di malam Jumat Allah mengabulkan permintaannya Di dalam hadis ini terdapat sanad yang terputus Sahabat yang berbahagia Meskipun kualitas sanad hadis tentang keutamaan bacaan surah Yasin ini tergolong lemah Namun tetap dianjurkan dan dapat diamalkan isi kandungannya Sebagaimana ditegaskan oleh ulama bahwa hadis-hadis lemah Boleh diamalkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan amal Asalkan bukan tergolong hadis maudu atau palsu Syekh Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan Yang artinya Dan merupakan ketetapan bahwa hadis do'ib, mursal, munkoti, mu'dal, dan maukuf dapat dipakai untuk keutamaan amal menurut kesepakatan ulama Demikianlah dalil keutamaan membaca surah Yasin di malam Jumat Karenanya mari kita budayakan untuk tidak mudah memponis salah atau bid'ah Karena bisa jadi kita yang belum mengetahui sudut pandang pembenaran ilmiahnya Semoga bermanfaat Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati